Polisi lalu lintas Polresta, Bandar Lampung, Senin siang menggeledah sebuah mobil minibus yang dikendarai oleh Hermansyah, warga Batanghari, Lampung Timur. Penggeledahan mobil dengan plat nomor polisi BE-1094CK ini bermula saat polisi mencurigai kendaraan tersebut sedang terparkir di sebuah areal larangan berhenti di kawasan Raja Basa, Bandar Lampung. Dari hasil pemeriksaan awal, mobil ini ternyata berplat ganda. Plat nomor polisi yang dipasang itu ternyata palsu. Plat nomor polisi yang sebenarnya justru ditemukan di dalam mobil. Polisi yang curiga kemudian menggeledah secara menyeluruh dalam mobil. Hasilnya, polisi menemukan satu bungkus sabu-sabu berikut alat hisapnya yang disembunyikan di dalam dashboard mobil. Sabunya sendiri kita geledah di badan namun tidak temukan airnya ada di dashboard. Begitupun bong ya, bong yang kayaknya sudah pakai. Oke, nanti pengembangan kita akan serahkan ke narkoba untuk dijelasnya. Begitupun dengan satu unit handphone yang tadi kami buka sudah ada mungkin indikasi barang ini di mana didapat. Pengemudi mobil bernama Hermansyah ini kemudian ditangkap. Polisi lalu lintas kemudian menyerahkan kasus tersangka ke Satuan Narkoba Polresta Bandar Lampung. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Beginilah kondisi jalan pintas penghubung dua kecamatan antara kecamatan Waikenanga dengan kecamatan Gunung Agung Tulangbawang Barat. Meski telah terbentuk jalan dan ramai dilewati warga, namun jalan yang terletak di desa Indraloka, kecamatan Waikenanga ini sama sekali belum tersentuh pembangunan oleh pemerintah daerah setempat. Jalan ini belum pernah diaspal dan dibiarkan menjadi jalan tanah. Jalan menjadi becak dan licin saat di buyur hujan. Untuk mobil pun kesulitan lewat jalan ini karena beresiko terpater. Menurut warga, jalan ini menjadi jalur utama warga untuk mengeluarkan hasil bumi dari kecamatan Waikenanga menuju pusat ekonomi di Tulangbawang. Oh iya Pak, terkait jalan kita ini sudah lama kah Pak? Sudah lama rusak Pak, inginnya ingin dibantu oleh pemerintah dibangunlah untuk jalur utama untuk anak sekolah Pak. Gini Pak ya? Ya. Oh berarti untuk lalu-lalang luar masuk juga ya, barang hasil tani ya? Antara kecamatan, desa antara kecamatan terutama untuk anak sekolah SMA, SMP Pak. Sudah lama banget ini, sudah berapa tahun ya? Paling andalah 2 tahunan lebih. Oh harapannya sendiri Ibu? Harapannya dialusin lah biar enak kita lewatnya. Sudah ada korban jiwa belum Ibu? Sepengetahuan belum. Belum ya? Jatuh anak sekolah? Sering malah kalau anak sekolah, tapi kan maksudnya kayak kecelakaan itu enggak. Enggak ya. Kalau cuma jatuh, jalan jelek kayak gini kan wajar. Warga berharap kepada pemerintah daerah setempat, agar membangun jalan tanah ini menjadi jalan asfal, agar lebih mudah dalam proses angkut hasil bumi mereka. Oh, kita ada simpun. Mustakim melaporkan dari Tulangbawang Barat. Kerja pantang menyerah. Sebutan inilah yang mungkin cocok untuk memberikan semangat kepada para tentara Kodim 0429 Lampung Timur yang sedang menyelesaikan pekerjaan program tentara membangun desa atau TMMD ke-110. Program TMMD di Lampung Timur ini sedang menyelesaikan pekerjaan pembangunan jalan total sepanjang 5 km. Jembatan dan pembangunan masjid di desa Sukoharjo, kecamatan Labuan, Maringgai. TMMD merupakan program nasional yang serentak digelar hampir di seluruh provinsi di tanah air. Pengerjaannya melibatkan warga sekitar atau swadaya. Sasaran TMMD adalah membangun infrastruktur di wilayah pelosok yang belum terjangkau oleh pembangunan pemerintah daerah. Buatan badan jalan dengan ukuran 750 meter x 6 meter yang merupakan jalan untuk mengangkut hasil pertanian masyarakat yang berada pas di pinggir perbatasan antara desa Sukoharjo dengan hutan Wai Kambas. Desa Sukoharjo, Lampung Timur merupakan desa penyangga yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan Taman Nasional Wai Kambas. Program TMMD di Lampung Timur ini melibatkan 150 tentara sebagai pekerjanya. Diperkirakan pada akhir Maret seluruh pekerjaan telah selesai. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Timur. Seorang penderita Tuna Wicara bernama Sadi berusia 40 tahun kami siang dievakuasi ke rumah kerabatnya karena hidup sebatang kara serta sedang sakit maha akut. Perutnya terlihat membesar karena selama beberapa hari Sadi diketahui tidak makan sama sekali. Untuk makan pun kini Sadi harus disuapi karena ia hanya bisa berbaring lemas. Sebelum dievakuasi ke rumah kerabatnya di desa Sulusuban kecamatan Seputia Agung, Lampung Tengah Sadi sehari-hari tinggal di sebuah rumah geribik yang lokasinya tidak jauh dari rumah kerabat yang sekarang merawatnya. Kondisi rumah Sadi memprihatinkan gubuk reot berdinding geribik dan berlantaikan tanah dengan atap penuh lubang karena banyak getik yang pecah. Menurut kerabatnya, Sadi pernah dibawa ke rumah sakit daerah Lampung Tengah dan diharuskan dirujuk ke Bandar Lampung karena didiagnosa menderita kanker hati. Namun hal itu tidak bisa dilakukan karena ia tidak memiliki BPJS kesehatan. Aparat desa maupun pemerintah setempat belum pernah memberikan bantuan apapun kepada Sadi. Perutnya membesar, kakeknya membesar, pengkak-pengkak. Ini awalnya kenapa sih Bu? Kok bisa sakit ini Bu? Awalnya dulunya punya sakit tipes, sudah lama, sudah sembuh dia, makanya mungkin itu berlambat di mana, tidak tahu lah, orang tidak bisa bicara. Kena bicara Bu ya? Iya, kena bicara. Jadi dulunya tinggal di sini, tapi karena sakit, sudah sekitar dua bulan, sekarang tempat-tempat buliknya karena bapaknya sudah tidak ada, ibunya sudah tidak ada. Sadi diketahui tinggal sendiri di gubuk peninggalan kedua orang tuanya. Ayah dan ibunya pun telah lama meninggal dunia, sejak itu tidak ada satupun yang mengurus Sadi. Keluarga dan tetangga berharap ada bantuan pengobatan kepada Sadi, baik dari pemerintah setempat, maupun para dermawan. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!